Halo teman-teman, kali ini kita praktikum kimia klinik pengukuran enzim AST-ALT ya di masa pandemik ini ya lumayan lah praktikum memang harus tetap dilaksanakan pada mahasiswa agar mereka tetap mendapatkan ilmu bidang laboratori medik ya karena kalau menggunakan webhan jarak jauh kayaknya tidak mungkin karena ini berbasis praktikal nah kali ini kita membahas pemeriksaan enzim AST-ALT dengan cara pertama dengan regen stat yang kedua dengan sampel stat jadi dua kali ya yang mana keduanya ini berbeda ada yang disiapkan dulu reagennya dicampur 1 banding 1 ya kan 4 banding 1 lalu direaksikan dengan serum yang kedua regen buffer ditambah serum ditambah didiamkan dulu lalu ditambah dengan regen 2 lalu diukur nah yang kedua ini adalah sistemnya regen stat ya kalau yang pertama tadi sampel stat jadi penambahan sampel langsung diperiksa kalau ini penambahan regen langsung diperiksa ya oke teman-teman jadi disini untuk mengukuran AST-ALT menggunakan teknik degress reaction penurunan absorben yang diukur adalah perubahan dari NADH menjadi NADP NADH itu adalah sukar ditembus oleh panjang gelombang 340 sementara setelah diuraikan menjadi NADP itu lebih mudah ditembus nah disini terjadilah absorpsi yang menurun persatuan waktu ya teman-teman jadi disiapkan dulu reagennya lalu siapkan spesimennya nanti kita melakukan pengukuran di fotometri ya menggunakan kinetik K20 jadi mulai dari K0 kemudian K1 K2 K3 jadi kan ada 20 detik 20 detik 20 detik 20 detik jadi 60 detik sebanyak 3 titik ya dan dimulai dari titik 0 setelah inkubasi 30 detik ya nah ini pengukurannya di fotometri ya jadi kita nanti lihat pergerakannya absorbennya nanti ya oke kita setting dulu panjang gelombangnya programnya di AST atau ALT oke kemudian setelah itu kita blank dulu fotometernya ya sebenarnya tidak perlu di blank karena tidak ada pemerlukan blanko ya blanko akuades nah setelah itu masuk ke programnya nah setelah ini siap-siap kita mengukur sampel pasen sebanyak 1 dan kita melihat nanti pergerakan absorbennya ya jadi dicatat dan dikurangkan nanti ya absorben K1 dikurangi K0 absorben K2 dikurangi K1 absorben K3 dikurangi K2 mana nanti akan dapat 3 buah absorben yang mana 3 buah absorben tadi dikatakan delta absorben dengan cara menjumlahkan ketiganya setelah ketiganya dijumlahkan lalu dikali dengan faktor kinetik 1746 faktor kinetiknya maka dapatlah kadar AST atau ALT dalam satuan U per L nah ini waktu inkubasinya ya nah setelah dimasukkan sampelnya inkubasi sekitar 30 detik ya kan apabila garisnya itu mencapai garis yang ditujunya itu maka dimulailah titik pengukurannya ya dimulai baca dulu absorbennya itu absorbennya 2073 catat 1 ya kan K0 kemudian karena ini fotometernya tidak ada tengahnya ya tidak ada garis-garisnya ke 20 detik kita memperkirakan nah ini kira-kira 20 detik pertama 2 0 5 6 lanjut K1 kan kemudian kita tunggu lagi nah pastikan memang garisnya ini turun ke bawah ya nah kemudian kita lihat lagi nah kemudian ini nah K2 nya 2 0 5 7 nah terakhir nanti kita catat absorben apa namanya K absorbennya yang terakhir pada saat mencapai garis ujung itu adalah sekitar 2 0 57 nah lalu kita keluarkan lalu disini ada delta absorbennya dan kadar yang kita dapat nah kira-kira ya itu teman-teman pengukurannya untuk pengukuran kadar AST ALT pada kali ini kita mengeplok ya semoga bermanfaat dan lagi kita disini yang penting adalah lagi pengukurannya ini sistemnya kinetik ya kinetik enjimatik menggunakan rekomendasi IFCC jadi pengukurannya menggunakan program khusus 3 40 nanometer panjang gelombangnya ya nah kira-kira itu saja ya teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman video ini yang singkat ini dan memberi inspirasi bagi teman-teman mendapatkan ilmunya bye bye bye